Arus mudik di jalur Pantura Pleret, Keupatan Cerbon, mulai mengalami peningkatan pada Sabtu pagi. Kendaraan bermotor luar Cerbon ini melintas di jalur Pantura Pleret. Bahkan sesekali kepadatan sempat terjadi di jalur Pantura Pleret. Akibat adanya angkutan umum yang parkir menaikkan penumpang secara sembarangan. Untuk mengantisipasi kepadatan arus selalu lintas, petugas kepolisian Poresta Cerbon akan memasang sejumlah pembatas jalan dan menempatkan personel di sejumlah titik yang dianggap perawan kemacetan. Tujuannya agar para pemudik nyaman dan tidak mengalami hambatan berat saat perjalanan mudik ke kampung halaman. Jadi yang itu kita sudah siapkan yang namanya tolo-tolo nanti. Kita sudah siapkan ribuan tolo-tolo, kemarin juga sudah cek lagi tabelan. Yang nanti kita tidak pasang tidak hanya di bahu jalan tempat Newton atau pun terbalik. Namun juga di titik-titik yang dimungkinkan terjadi parkir liar maupun juga pasang tempat. Kita beri kade atau kita pasang tolo-tolo sebagaimana yang ada, utangannya di titik-titik. Termasuk juga kita lakukan penempatan personel di titik-titik dimaksud. Di prediksi peningkatan kendaraan pemudik yang melintas di jalur pantura ini akan terus terjadi hingga Hamin 3, jelang lebaran tahun 2022. Husein Sadra, RCTV, Cerbon.